Bagaimana cara memilih keris yang baik ya Jadi untuk memilih keris sebenarnya itu ada alasan-alasan Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari beberapa teman Yaitu bagaimana sih kriteria atau bagaimana cara memilih keris yang baik ya Jadi untuk memilih keris sebenarnya itu ada alasan-alasan ya Ada yang subjektif, ada juga yang cukup objektif ya Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya Nah jadi langsung saja kita mulai ya Jadi banyak yang bertanya Mas, keris yang bagus itu seperti apa sih? Ada juga yang baru beli Mas, menurut mas ini bagus apa enggak? Kadang-kadang ada yang nakal, belum beli gitu Kerisnya orang ditanya ini bagus apa enggak? Kalau gitu biasanya saya jarang jawab ya Nah, jadi untuk memilih sebuah keris Itu memang ada banyak alasan ya Kalau yang subjektif Kayak saya sampai sekarang pun yang penting saya suka gitu loh Yang penting saya suka yang pertama itu Ada juga yang kriterianya yang penting sepuh gitu Ada juga yang ceritanya bagus Wah ini kodamnya gini gitu, gini gitu Jadi alasan isoteris ada juga Ada yang memang lebih ke sejarahnya aja Atau sepuhnya, atau tanggungnya Jadi ada banyak alasan ya Tapi sebenarnya, jadi secara garis besar Itu ada sekitar 14 ya Kalau teman-teman pernah baca tulisannya Jadi Pak Haryono Haryo Guritno Jadi itu ada paling enggak 14 kriteria Ini yang objektif ya Tapi biasanya orang cuma ngambil 2, 3, 4, 5 gitu aja Nah 14 itu biasanya disingkat ya Yang mungkin teman-teman sering dengar ya Itu toh, sirap, morpuh, jongun, data, ting, ka, rah, empu, nggo Jadi kayak toh, sirap itu yang utuh, situ, sirap itu garap Ngor itu pamor, puh itu sepuh, ngun itu wangun, dan seterusnya ya Nah kali ini saya akan bahas 3 dulu ya Jadi yang toh, sirap Jadi 3 kriteria, yang pertama ya Paling enggak jadi kris itu, itu harus utuh Jadi saya langsung pakai contoh ya Ini salah satu kris kesukaan saya ya Nah ini luk 5 ya Yang filosofinya ya Ngelmu, lelaku, belajar, mengajar Dan ini sudah sangat lama saya pegang Nah, tuh Cara mungkin kasat mata Ini utuh ya Ini memang kayak luknya enggak potel Enggak ada gupil yang terlalu apa gitu Tapi kalau diseliti lebih detail Ini kayak kembang kacangnya sudah enggak melungker ya istilahnya Orang sebenarnya ngukubima Tapi ini sebenarnya korosis Karena enggak utuh ini Jadi bentuk kayak ngukubimanya karena enggak utuh Bukan karena memang ngukubima dari awal Nah, itu salah satunya ya Jadi ada kriteria yang lain ya Kayak misalnya gupil Ujungnya korosi tinggal dikit Jadi seperti itu Itu dianggap kurang utuh kayak gitu ya Yang bagus itu memang utuh Nah, itu yang pertama maksudnya utuh Terus kalau gonjo rusak diganti Kayak diganti gonjo wulung atau apa Itu sebenarnya enggak dimasukkan ke enggak utuh ya Itu masih masuk dianggap utuh Kalau kayak nganti gonjo seperti itu ya Itu masih tetap dianggap utuh Terutama di daerah sekitaran Jogja dan sekitarnya Itu masih atau sebagian besar orang yang utuh Yang kedua adalah si Si itu besi Atau besinya ya Jadi besinya yang bagus itu Seperti apa Itu kayak Terutama urutannya memang yang bagus itu Mengalami yang proses Diwaso sampai benar-benar bersih gitu ya Yang konon katanya Kalau dikempelan sampai itu Sudah enggak keluar petikan Baru dipakai itu Itu nanti menentukan kualitas ya Cuman memang secara garis besar Kalau teman-teman lama diperkerisan itu Paling enggak Kalau di senor-senor perkerisan itu Ada tiga ya penampakan ya Jadi kayak yang pertama Yang gilali ya Seperti gilali Seperti itu ya Dan bilang kayak punel Seperti itu ya Yang kedua itu Selain gilali Ngerat ya Atau berserat ya Besi yang bagus ya Terus nyabak Atau seperti sabak Yang kalah tulis zaman dulu Kalau selesai dihabus itu ya Nah kalau itu memang Kalau dari video foto Memang akan susah ya Jadi harus lihat langsung Dan butuhkan tadang merambah langsung ya Intinya kalau yang dianggap Agak kurang baik Yang kayak ngerasa Pori-porinya terlalu besar Itu dianggap kurang baik Jadi seperti itu Itu dari kualitas besi Nah yang berikutnya Tosirap ya Garap Nah garap Nanti ini adalah Terutama sangat tergantung dari Si pembuat Empu pembuat Jadi garapnya itu memang Bisa dilihat dari Istilahnya Garap Waktu panasnya sama garap Pas dingin Terutama eksekusi Detail rizikan Loh kayak gitu ya Nah Yang garap panas maksudnya ya Penempaan Jadi kayak Nyampur besi dengan bahan pamor Bentuk pamornya nanti Jadinya seperti apa Itu juga Dilihat Dianggap Garap ya Jadi garapnya bagus Memang uletan besi Pamor Menyatukannya dengan celorok baja Itu terlihat bagus Nah yang kedua adalah Yang garap Kayak Bikin lho Detail rizikan Nah itu Akan ada yang istilah Pakem Dan gak pakem Nah jadi seperti itu ya Jadi nanti Paling gak Teman-teman harus bisa Melihat Jadi Keutuhan Besinya Garapnya Nah itu Cuma tiga aja ya Sebenarnya masih Banyak yang lain Nah sisanya nanti Akan saya bahas Di video Berikutnya Nah mungkin itu saja Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan Subscribe-nya